Halo teman-teman balik disini sama saya evi gaming dan hari ini kita akan bermain yang namanya modern Warship ya hari ini kita akan bermain game kapal karena akhir-akhir ini juga lagi rada populer jadi ya itulah kita akan main karena cari view saya kan jadi ya ya di sini kita bakal main pakai USS independence karena USS independent semuanya bagus ya karena namanya juga kapal perang kan kapal perang cepat kan bagus ya ini kapal kalau kebanyakan itu nyata kebanyakan ya jadi bisa dibilang game ini realitik realitik realistis ya ampun fun fun kapal-kapalnya mirip sama yang aslinya jadi ya kalau kelihatan perbedaan sedikit ya jangan salahkan saya saya yang disalahin ya pastinya pembuat gamenya lah ya karena kan desainnya gitu ya ini banyakan kapal bagus mirip disini kita pakai helikopter helikopter ini kita pakai buat muskot atau mencari musuh ya karena kan nah itulah ya strategi harus cari musuh dulu ini temennya malah nembak itunya artiknya artiknya artik yang bilang yang penting namanya itulah menembak esnya iya ampun panas aja susah ngomongnya ampun ampun ya di sini helikopternya bisa nembak lah ya masa nggak bisa nembak hahaha namanya helikopter perang ini mah bukan helikopter mengangkut itu atau helikopter pemadam kebakaran bukan beda Aduh malah nggak sengaja nabrak ya ini Evan implement sih helikopternya nggak sengaja nabrak ngeliat dia bulu ya ini kita langsung pakai USS independensnya karena USS independensnya ya gitu lah kita di sini sebenarnya saya coba nembak itu pesawat biar jatuh tapi nggak jatuh ya ya begitu eh itu nggak sengaja ketembak pesawatnya keren lah mantap GG ya diketembak dong mantap pesawat musuh langsung ketembak main cannon padahal susah cara nembak pesawat pakai main cannon memang kok GG ya di sini kita maju nyari kapal induknya karena kapal induk itu flagship flagship itu penting dihancurin atau pesawat komando mereka tapi kan ya begitulah kita harus bunuhin yang namanya kemudian terperiksa dia Hai iya kita tembakin terus kita hujanin dengan peluru biar hancur jangan harus mati Oh iya tembak tembak bagus tembak terus Iya tembak bagus rudalnya nggak kena-kena ampun gimana ini caranya biar udahlia bisa kena kalau ada saran ya kalian juga boleh tulis di kolom komentar kalau kalian suka neng sama game ini mempengen aku upload ini lagi ya bolehlah komen juga ya saya sendiri jarang merasa atau cara promosi aja dia maklum ya di sini kita mendekati kapal induk dengan kecepatan nol-node ya kita mulai maju lagi mendekati kapal induk menembaki dengan rudal torpedo ya kena mantap kapal induknya terdamage berat ya rudalnya sayangnya di ituin lagi ya di sini kita menembakkan lurul cannon lagi sebanyak berapa kali nggak tahu berapa kali ini 5 atau 4 ya musuhnya ini dengan anti-aircraftnya berhasil melumpuhkan rudal-rudal kita dan kita akan maju mencoba menabrak ini kapal induk tapi gagal ya bodoh amat karena darahnya enggak memadai sama senjata musuh lebih banyak sama kapal musuh juga ada banyak itu ya sayang iya di sini USS independence takal gugur ya sayangnya gugur iya di sini kita abis ini kita bakal pakai kapal selam karena kapal selam lebih bisa dipercaya Iya hehehe ya kalau kalian pingin lihat gameplay itu aircraft carrier ya ya bolehlah ya di like 5 like setelah bolehlah please please saya pingin 5 like aja baris saya sudah senang kalau udah lima like kan Hai ya sentar lagi sama bentar lagi juga 250 subscriber coba saya cek dulu dah berapa ini ya di sini kita pakai kapal selam untuk mengejar musuh karena musuhnya ya ya begitulah musuhnya orang indo juga jadi ya kita percanda tipe sama musuhnya bolehlah maaf guys kalau ada hembusan nafas karena saya ngos-ngosan ini komentarinya hahaha gg kan ngos-ngosan kata kalian gimana ini bakal jadi game ketiga game utama ketiga bagi kita bagaimana kata kalian setuju nggak kalau setuju ya bolehlah ngomong komen di kolom komentar ya di sini ada kapal teman-teman kapal destroyer atau cruiser enggak tahu apa itu jenisnya sini kita ada dua torpedo dan satu rudal ya kalau rudalnya membak dua ya begitu kita ada di 247 subscriber jadi bolehlah jadi 250 saya senang bentar lagi 500 enggak dihubungkan belum masih lama kan masih setengah lagi Mas masih 100% lagi masih butuh 100% dari 250 hahaha jadi harus berhasil aku melakukannya ya di sini kita mulai open fire dengan torpedo dan itunya ya kita menyelam ini menyelam di game lain itu susah nyari game yang bisa nyelam kayak gini kalau sini pakainya O2 jadi biar imbang kalau O2 abis harus ke atas ya biar balance lah ya enggak bisa dibawah air terus sama torpedo nya terkadang juga jadilah maklum maklum namanya game habis balance kalian dapat orang hero pun atau Regenderius pun pastikan ada kapal sama itu eksplosional itu bisa bilang balance juga nggak memberikan kelebihan banyak ya di sini kita di target musuh kita mulai menyelam karena kita makin musuh disini kita pakai repair kit yang sudah mau habis jadi ya begitu kita menyelam ini juga nyari pasif healing ya karena di game ini juga ada yang namanya pasif healing jadi ya kita nyari pasif ini iya kita naik lagi kita coba bunuh tapi sepertinya Pak Ruff gagal karena dia juga menembak di kita dengan gudal kita telat turunnya iya untung belum mati guys untungnya belum mati ini kapal induknya kalau nggak salah ya kapal induknya kita target dengan misil kapal induk lamban kita tembak sama torpedo juga jadikan biar makin sadis bukan makin sadis sih biar makin mati biar makin banyak damage-nya biar makin gampang mati ya gitu ya namanya juga kapal kapal induknya mereka disini flagship kita mati kayaknya deh yang kapal induk kita mati sayang sekali ya disini kita mulai open fire lagi tembak ini tuh kapal induk atau kapal apa bukan ini kapal cruiser kalau nggak salah ya nggak terlalu tahu saya jadi kalau salah mau manap disini kecepatan kapal sayangnya sudah di upgrade dari 13 knot jadi maksimal itu 17 knot tapi sini 15 knot karena di bawah air sama ada ombak jadi enak belum eh udah 16 knot lagi oke bagus kita mau nain ke permukaan untuk nembak bukan menembak sih sebenernya pengetahuan belakang bisa mencari oksigen eh tapi bisa nembak ya ayawis boleh iya kena ini kita nggak sengaja kena perbakarnya sayang sekali di game ini ada pasif film semoga aja saya belum ngomong itu kayaknya sudah deh udah hasil nggak tahu lah ya kita mulai open fire ini lagi biar musuh mati dulu kok biar musuh mati biar musuh mati dan kita menang kita kejar ini dan sudah mati sama temen-temen GG temennya GG ya tinggal tersisak flagshipnya musuh kita akan bunuh flagshipnya musuh nih kawan-kawan tapi flagshipnya flagship flagship eh ya flagshipnya musuh ada yang namanya helikopter sama pesawat nah bagian sini yang susah untuk menggunakan aircraft carriernya kalau pesawatnya dekat sama dia ya apalagi helikopternya ya ya wes bisa tiwasi go bahaya beberapa pesawat sama beberapa itu bisa let drop bom atau torpedo bom bawah air atau torpedo atau nembak manual itu bahaya banget karena bisa damage kapal selamu kita yang gampang mati ya sini kita mau nembak kapal musuh karena mereka mulai nembak kita dengan muncul granat mereka jadi ya kita tembak musuhnya dan kena ini kita bakal menang GG mantap jiwa GG disini kita dapat damage hampir 300k uang 100k an goldnya beberapa itu satu atau dua sama exp jadi mayan lah ya ini gold saya sebenarnya ada 700 sekarang tapi karena ini recordnya kemarin ya ya segitulah sini kita akan tunjukkan bagaimana cara mengupgrade di game ini cara upgrade di game ini kayak gini jadi pakai kesempatan dan instan cuma cari itunya doang yang enggak instan tapi kalau di warobots itu kan pasti tapi perlu waktu di sini instan Hai mantapkan kalau instan Oh ya kata kalian gimana kalau ada saran jangan lupa komen habis itu kalau kalian pinggat saya main aircraft carrier bolehlah ya sabrek 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 ya bolehlah ya saya jarang promosi ya bolehlah sekali-kali promosinya ya di sini rada keselnya itu pasti kalau gagal kalau gagal itu nyesek banget ya di sini juga ada kit reparasi untuk memperbaiki cara punya kita habis jadi kita pilih Oke guys di sini kita akan mencapai ujung acara ya kalau kalian ingin melihat saya pakai aircraft carrier ya bolehlah sampai jumpa di video berikutnya bye-bye abarta-tip abone ol Terima kasih telah menonton!